Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pertanak dimanapun kalian berada Alhamdulillah ya hari ini ada yang netas nih ini dari penetasan kardus saya bikin manual ya ini tekan lampu satu terus enggak pakai termostat cuma pakai termometer doang dan Alhamdulillah bisa menetas keadaan mulai menetas lagi ini kalau kalau udah kayak gini sebenarnya bisa di bisa dibantu ya nih cuma ini berhubung saya susah yang meganginnya jadi enggak papa lah biar mandiri keluar sendiri jadi untuk kalau temen-temen ya kalau mau bikin barangkali ada yang mau bikin kayak gini juga atau lebih bagus mungkin sedikit saya akan berbagi tentang penampasan ya sebenarnya sistem penampasan itu sama aja cuma yang bikin beda tempatnya gitu ya kalau penampasan harus ada lampunya harus ada termometernya satu lagi misalnya enggak ada termometermostat kenapa nggak pakai termostat emang karena kebetulan ini juga juga kecil ya kemarin saya tuh mau pakai termostat cuma agak ragu gitu soalnya tanggung juga tempatnya kecil cuma pakai kardus Nia ini satu doang sama turunnya juga sedikit jadi saya bikin aja nggak pakai termostat cuma saya lihat suhu tuh dari termometer dan setting termostatnya saya pakai manual kayak gini nih seumpamanya suhu ini kan seumpamanya suhu melihat sudah disini suhu seumpamanya di atas 37 atau 38 saya naikin ini ini naikin lampu ini jadi biar suhunya tuh nggak kepanasan gitu nih settingnya manual semuanya ya dan seumpamanya suhu kurang ya kalau kayak gini nih misalkan ada di tiga tiga nah kita turunin aja biar lampunya tuh agak kebawah biar agak panas gitu yang penting kita selalu ngontrol suhu jadi jangan sampai kepanasan jangan sampai ke rendahan gitu kalau untuk sudah menetas kayak gini nih usahakan jangan terlalu panas ya ya minimal di bawah angka 37 let dia bawah angka 36 juga nggak papa 3637 jadi jangan sampai ke 38 soalnya kepanasan ya kalau nyampe 38 tuh nah dan kalau kepanasan nih yang banyak sering kejadian kayak gini nih seumpamanya kalau udah kayak gini ada yang retakan jadi kalau seumpamanya suhu itu dia 38 terus stabil jadi si telur tuh banyak yang mati jadi ntar impasnya tuh ke mimpinya gitu jadi kurang bagus semua susahakan kalau emang udah menetas banyak kayak gini jadi suhu tuh di rendahin gitu ya ya minimal di bawah angka 37 tapi jangan kerendahan ini alhamdulillah juga netes semuanya dari berapa ini kemarin saya masukin tuh kalau nggak salah tuh 15 butir sekarang tuh udah ada yang netes 7 ekor 8 sama 8 sama ini yang baru monoton atas kalau yang lainnya masih pada pecah-pecah ini kemarin saya masukin telur tuh sesudah diangkermin sama entoknya ya jadi entok yang dikandang udah angkermin sekitar sepuluh hari sampai dua minggu saya masukin langsung ke sini jadi biar si indukannya tuh ini lagi ya apa cepet ngelur lagi gitu biar kita tuh bisa produksi minta itu skala gitu nih contoh kecil aja barangkali jadi teman-teman ada yang punya indukan banyak atau punya penetasan juga bikin aja kayak gini jadi senyata kita kayak yang video saya sebelumnya per seminggu sekali jadi kita punya anaknya gini jadi skala gitu muter terus Nah kalau untuk penetasannya kalau emang teman-teman ada yang belum paham atau ada ada yang ini pengen buat ya cuma takutnya beli aja kayak gini nih temen-temennya beli termostat kayak gede termometer kayak gini jangan yang kayu ya kalau yang kayu kayaknya kurang akurat saya juga ada kayu cuma kurang akurat selisihnya tuh beda satu derajatan kalau disini tiga-tiga dia yang maka itu 32 jadi beda satu derajat ini sebetulnya harus nih harus 36 berhubung nggak ditutup jadi udaranya keluar gitu misalkan teman-teman ntar beli yang termometer kayak gitu biar kita tuh jadi suhunya satu ke kontrol biar enggak kepanasan atau enggak kerendahan gitu kalau emang udah pada ahli juga ini sih udah kalau yang ahli dia cuma masukin tangan segini nah terus pas apa namanya jadi udah tahu hawa hawa 36 derajat atau 37 derajat udah udah tahu gitu berhubung saya pemula ya jadi saya pakainya termometer gitu biar tahu nih kalau kalau agak gedean harusnya pakai termostat sih tempatnya kalau gedean saya ada yang agak gedean cuma pakai triplek cuma berhubung kemarin telurnya cuma sedikit ya jadi saya masukin ke sini aja saya bikin manual bikin ngedadak cuma lampu satu dikasih air salah kasih termometer dan Alhamdulillah nih teman-teman ini hari pertama menetas ya tadi pagi sekarang malam ini sehat-sehat semua ya Alhamdulillah ya kalau emang teman-teman ada yang pengen belajar buatnya atau pengen belajar caranya gampang sih ya temen-temen ya maupun mau dimanapun tempatnya mau di kotak triplek mau di tempat gede mau di yang di otomatis mau di yang di kalus mau di apa aja sistem penetasan itu sama jadi kita pakai temperatur yang settingannya 37 sampai 38 terus pakai air juga terus pakai lampu juga sama pakai termostat juga ini semuanya sama jadi yang bedain tuh tempatnya gitu yang penting kita tahu penetasan tuh harus pakai air harus pakai termometer harus pakai lampu harus pakai termostat udah jadi masing-masing ada kekurangan sama ada kelebihannya ya ada juga yang nggak pakai air ada kalau untuk yang nggak pakai air tuh biasanya kelembabannya tuh udah di atas kayak gini nih nah kalau kelembaban ini kan kembalannya yang titik yang 79 kalau kembal kelembaban kayak gini ini udah nggak perlu pakai air kalau kayak gini jadi dia udah lembab nah si air ini fungsinya buat lembabin di suhu di dalam ruangan ini jadi seumpamanya ada yang nggak pakai air berarti dia penetasannya udah lembab entah itu dibawahnya dipakai koran ada yang yang dibasahin dulu ada banyak ya gimana kita antisipasinya ya antisipasinya apa jadi penetasan tuh harus lembab gitu gimana caranya bikin lembab mau apa aja mau kayak gini atau mau bawahnya ini pakai lap pakai koran dibasain lap dibasain juga sama aja sebenarnya ini baru keluar ya soalnya sistem penetasan tuh ya semuanya kayak gitu semuanya sama jangan bedain tuh tempatnya itu sama hasilnya nah terbukti kan nah ini pakai kardu juga kalau emang telurnya bagus ya Alhamdulillah atas semua gitu ini semuanya nih hampir netus nih ini juga udah-udah retak-retak nih udah-udah retak semua semuanya hampir jahil nih temennya nih kok dibantuin baik banget nih temennya nih indukannya nggak ada dibantuin tuh mungkin dikeluarinya besok ya saya masukin ke pandangnya besok sekarang masih ada kedinginan oke lanjut yang tadi ya temen-temen ya kalau untuk termo termometernya ya ya harus ada kelembaban harus aduh harus ada kelembaban sama suhu stabil itu diangkat 37 37 37,5 nyampe 38 sama lampu ya nih lampu juga mau pakai lampu 2 mau pakai lampu 3 mau pakai lampu 1 yang penting suhunya 3,5 sumpamanya nih disini kita pakai lampu 3 nah berarti kita tuh harus antisipasi berarti kalau lampu 3 panasnya cepet jadi kita tuh harus sediain termostat nah termostat tuh biar otomatis nyala hidup nyala hidup nyala hidup jadi kita tuh nggak otomatis kayak gini nih sumpamanya supaya suhu rendah gini nya dinaikin ya atau ininya turunin sungguhnya suhu rendah ini diturunin supaya suhu tinggi ini dinaikin jadi kita tuh nggak nggak kayak gini kalau kalau ada termostat nyala hidup telur entok telur bebek telur puyuh juga sama aja ya sistemnya nah termometernya tuh diangkat 37,0 sampai 38,0 gitu Jadi jangan di bawah 37 jangan di atas 38 seumpamanya waktu-waktu udah mau lahir di hari H kayak gini nih ini kan udah-udah hampir moneta semua jadi usahakan si suhu tuh di bawah 37 jadi jangan kepanasan gitu aduh ini rusuh kayaknya harus dikeluarin air ini takut kenebasahnya udah mungkin nextnya nanti lagi ya temen-temen selamat menikmati